Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, balik lagi di channel tutorial Makelar Ejian Yang penting, ocelali ngopi guys Oke Semoga kita masih dalam lindungan Allah SWT Dan tentunya masih sehat walafiat tanpa kurang satu apapun Amin Oke, kali ini kita akan membahas tutorial cara perbaikan TV LED Polytron Serinya 32D 7520 Dengan kerusakan Layar blank Backlit nyala guys Dikasih suara, ada suaranya tapi layarnya blank Backlitnya, lampu backlitnya Nyala guys Jadi TV ini layarnya polos ya Oke, bagaimana tutorialnya? Tetap disini aja Jangan kemana-mana Masih bareng cakra Di tutorial Makelar Ejian Oke, balik lagi guys Di tutorial Makelar Ejian Ini penampakan dari TV-nya yang akan kita kerjakan kali ini guys TV LED Polytron 32D 7520 Layarnya blank Oke, tampilannya polos tidak ada apa-apa Hanya backlit yang nyala Kita akan coba dulu Gimana Permasalahan awalnya Kita nyalakan dulu unitnya Oke, lampu sudah on ya Kita power on Nah, itu ada kilatan guys ya Seharusnya tadi kilatan itu Timbul display polytron ya Tapi ini untuk backlitnya nyala ya Itu ya Tapi tampilan tidak keluar guys ya Dimana permasalahannya Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa cakra bagikan Untuk Anda semua Tentunya mengatasi permasalahan TV jenis ini ya Karena banyak sekali penyakit yang dialami TV-TV model sekarang Contohnya yang akan kita tangani kali ini Kerusakannya blank ya Tapi Backlitnya nyala guys Oke, tetap disini aja Selepas ini kita bongkar Langsung kita eksekusi guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah kita bongkar Ini isi dari spare part ya Dalaman atau modul dari Polytron 32D 7520 ya Yang akan kita tangani guys ya Oke, dia jadi satu kesatuan onboard ya Jadi untuk power supply mainboardnya Jadi satu guys ya Ini penampakan modul onboardnya Oneboardnya ya Oke Sini Dia menggunakan layar Samsung ya Nah ini sepertinya sudah dikerjakan Sama tukang service lain guys ya Ini ada tanda Sudah pernah di Cut ya Terus di solder lagi ya Oke ya Nah ini banyak sekali Jenis penyakit yang dialami Sama panel ini ya Jadi panel ini apabila ada Tegangan Yang drop Entah di Layar shot Atau layar berbayang Dia nanti Memerintahkan Untuk tegangan AVDD itu Tidak keluar ya Apabila mungkin ada Tegangan VGH VGL Shot di Panel layar Ya Biasanya Untuk tegangan AVDD ini Timbul sesaat Terus Mati lagi guys ya Oke Karena ada Permasalahan di dalam layar ya Oke Kita akan Coba ukur dulu Untuk PCC Output dari mainboard Menuju ke Ticcon ya Yang biasanya Jenis ini Menggunakan Tegangan PCC input Ticconnya Di 12 Sampai 13 Pol ya Oke Kita siapkan dulu Alat pengukuran Tetap disini aja Di tutorial Makelar Adjan Tapi sebelum kita lanjut Ke pembahasan Bagi anda yang belum Subscribe Dipersilahkan Subscribe Dan bantu Support channel kami Dengan like Comment Share Dan subscribe Karena subscribe itu Gratis guys Untuk anda Agar Channel kami Tetap terus berkembang Membagikan tutorial Dan solusi Untuk perbaikan TV Dan alat elektronik Anda di rumah Sebagai referensi Saja Jadi tidak Semua penyakit Itu sama Penanganannya Sama pula Oke Terima kasih Untuk anda Yang sudah subscribe Yang sudah bantu Support selama ini Untuk para Teman-teman Untuk para Master Untuk para Suhu Terima kasih supportnya Tanpa terkecuali Tidak bisa kita sebutkan Satu persatu Disini guys Oke Lanjut Langsung kita ke Pengukuran Oke lanjut Langsung ke Pengukuran guys ya Kita nyalakan dulu Unitnya Siapkan Multitesternya Atau Multimeter ya Jadi untuk pemula Kalau bisa Untuk pengerjaan Jenis-jenis ini Multitester digital ya Untuk mengetahui Dan untuk Mem-fickkan tegangan ya Untuk menampilkan Tegangan yang Fick ya Oke Kita nyalain dulu Unitnya Apabila IC ini ada Shot Atau Jalur yang Mungkin parah Betul untuk Shot Nanti Sini akan Putus guys ya Oke ya Kita cek disini Tegangan 12 Polnya Normal ya Kita lihat Biasa tegangan yang Digunakan untuk T-code ini Banyak ya Ada 3,3 Ada V-core Ada VDD Ada VG Ada VGL Dan sebagainya Kita lihat disini Kayaknya sudah pernah Dikerjain memang Sama orang guys ya Nah disini Kita lihat Tegangan Untuk AVDD nya Sekitar 4,7 Volt ya Dia drop Sekali ya Sini untuk Tegangan Sini Tegangan 3,3 nya Kita lihat Oke Ya Terus untuk Tegangan V-core nya Sini Untuk Tegangan V-core nya 1,7 Volt ya Nah berikutnya Untuk Tegangan Porn ya Atau VGH ya Nah ini 0V ya 0,51V Untuk panel ini ya Karena Dikarenakan Dari AVDD ini Bermasalah ya Jadi untuk Tegangan VGA VGL Dan yang lainnya Agak terganggu Guys ya Oke lanjut Guys Kita Cek untuk Tegangan SDS CL nya Biasanya Berkisar Antara 3,3V Ya Oke disini Ada pin nya Nah ini 3,3V nya Oke oke Untuk SDS Ini untuk SCL nya Oke Oke guys ya Ini untuk Tegangan SDS CL Oke lanjut Guys ya Ini berbeda Dengan panel Yang lain Jadi kalau ada Panel bermasalah Di dalam layar Entah Gate driver Terbakar Atau VGA nya Shot ke Ground Atau VGL nya Shot ke Ground Atau yang lain Bermasalah Di dalam layar Biasanya Untuk jenis ini Tegangan AVDD ini Hidup sebentar Terus Dia protect Jadi untuk Tegangannya Terganggu Itu Memerintahkan Otomatis Protect Apabila Layar ada masalah Kita akan Kita buktikan Kita matikan dulu Untuk Unitnya Kita matikan dulu Unitnya Nah ini sudah mati Kita langsung Ukur Biasanya Untuk AVDD ini Dia hidup Sesaat Abis itu Langsung Drop Kan kita buktikan Disini guys Oke Ini ada Pinnya disini AVDD Kita lihat Kita nyalakan Unitnya Lihat benar-benar Disini ya Nah ini Pengukuran Biasanya Ini sempat ada Keluar Tegangan Abis itu langsung Drop ya Ini dikarenakan Layarnya Shot ya Jadi untuk Teman-teman Pemula Ini solusi Pertama Untuk Pengecekan Oke Ini kita akan On-kan Unitnya Kalian Kalian Lihat disini Untuk Tegangan AVDD Ini On Nah itu Guys ya Layarnya Sudah On ya Tapi Untuk Tampilan Layarnya Polos Guys ya Jadi untuk Kasus ini Biasanya Dari pengalaman Yang sudah-sudah Kami lakukan Ini benar Caranya Untuk Service yang Kemaren Ya mungkin Dia Meng-cut Keseluruhan Dari Jalur CKPB Oke Untuk CKPB1 CKPB2 CKP1 CKPB2 CKP2 Oke itu Mungkin Cutnya Kebanyakan Jadi Dia di-cut Kebanyakan Tidak mau Tetap saja Di sedikitan Juga tidak Mau Jadi Poin mana Yang bermasalah Itu yang Hanya di-cut Kalau untuk Jenis ini Oke Akan kita Buktikan Ini sudah Disambung-sambung Sama Tuser yang Kemaren Kita akan Coba yang Ini Karena ini Kayaknya Baru dipotongnya Sedikit saja Kita akan Coba Biasanya Disini ada Pin Berapa pin Aja Yang perlu Dikat Agar Tegangan Ini Muncul Untuk Tegangan VDD Jadi Bisa Membangkitkan Tegangan VGA VGL Dan sebagainya Kita akan Cut dulu Untuk Jalur Yang sebelah Sini Biasanya Jalur Yang bermasalah Kita akan Coba Buktikan Apakah Benar Dengan Cara Ini Bisa Mengatasi TV LED Polytron 32 Serinya 32D 7520 Yang mengalami Layar Blank Dengan Cara Mengkat Sebagian Dari Jalur Oke Langsung Kita Tahap Pengkatan Guys Oke Sebelum Kita Melakukan Pengkatan Guys Oke Untuk Memula Hati-hati TV Harus Dimatikan Dulu Kadang Kadang Kita Lupa Untuk Mematikan TV Kalau Kita Lupa Mematikan TV Waktu Nanti Jalur Yang Kita Cut Ini Bersinggungan Nanti Bisa Mengakibatkan Layarnya Malah Parah Jadi Layarnya Malah Mati Oke Dicabut Dulu Untuk Listrik Usahakan TV Mati Oke Baru Kita Lakukan Pemotongan Jalur Kita Siapkan Dulu Untuk Untuk Cutter 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 Untuk Cutter Untuk Cutter Cutter Untuk Memotong Jalurnya Tidak Maksimal Oke Kita Siapkan Dulu Alatnya Menggunakan Cutter Yang Tajam Atau Sejenisnya Oke Lanjut Ke Pemotongan Oke Segedar Informasi Jadi Anehnya Untuk Panel Ini Apabila Kita Melakukan Pemotongan Untuk Kau Semua Jalur Itu Kadang Kadang Malah Tidak Berhasil Beda Sama Panel Panel Yang Lain Apabila Ada Masalah Ada Berapa Jalur Yang Shot Di Dalam Layar Jadi Mengakalinya Untuk Memutuskan Jalur Shot Yang Ada Di G Driver Di Dalam Layar Biasanya Kita Mengakali Dengan Memotong Sebagian Jalur Kita Akan Coba Memotong Hanya Di Dua Jalur Jangan Kita Potong Semua Jalur Biasanya Kalau Kita Potong Semua Jalur Untuk Jenis Ini Malah Tidak Bisa Kita Akan Memotong Dua Jalur Disini Ada Dua Jalur Pertama Baru Oke Disini Ada Dua Jalur Pertama Sudah Disolder Sama Service Kemarin Terus Ini Tiga Jalur Empat Jalur Jalur Keempat Kelima Kenam Ketujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sepuluh Jalur Sampai Disini Jadi Kita Akan Mengkat Untuk Di Bagian Disini Kita Cut Disini Sama Di Jalur Yang Ini Kita Cut Jadi Hanya Empat Jalur Yang Akan Kita Cut Atau Dua Jalur Yang Menyatukan Kedua Jalur Oke Untuk Jalur Ini Aja Yang Akan Kita Cut Untuk Pemula Hati-hati Untuk Pemotongan Usahakan TV Itu Dalam Keadaan Mati Jangan Pas Lagi TV Itu Hidup Kita Langsung Meng Cut Kita Langsung Mengeksekusi Pemotongan Jadi Nanti Mata Cutter Bersinggungan Langsung Kebetulan Tegangannya On Bisa Core Slide Di Cove Jadi Bisa Mengakibatkan TV Itu Bisa Tambah Parah Atau Mati Oke Kita Akan Cut Disini Guys Ini Hanya Dua Jalur Saya Click Dulu Ya Terus Kita Coba Ini Sudah Saya Cut Ini Ya Untuk Kelihatan Jalurnya Yang Saya Cut Oke Ini Jalur Yang Sudah Kita Potong Untuk Jalur Yang Ini Oke Biasanya Dari Pengalaman Yang Sudah Saya Lakukan Hanya Untuk Jalur Ini Dan Ini Yang Bermasalah Oke Di Antara Keduanya Ini Kita Coba Dulu Potong Untuk Jalur Yang Ini Nah Aneh Untuk Jenis Layar Ini Dia Tidak Bisa Langsung Dipotong Ke Semua Jalur Jadi Semua Jalur Itu Tidak Bisa Dipotong Hanya Jalur Mana Saja Yang Membuat Dia Masalah Oke Kita Coba Potong Dulu Untuk Jalur Yang Ini Masih Tersambung Apabila Ini Tidak Berhasil Untuk Jalur Yang Ini Akan Kita Sambung Lagi Untuk Yang Ini Baru Kita Akan Meng Cut Jalur Yang Ini Antara Ini Dan Ini Yang Harus Kita Cut Antara Dua Ini Aja Jadi Tidak Perlu Kita Cut Untuk Semuanya Guys Oke Kita Coba Nyalakan Selepas Kita Mempotong Jalur Itu Kita Coba Buktikan Apakah Tegangannya Sudah Keluar Atau Tidak Ya Oke Siapkan Dulu Multimeter Saya Jauhkan Dulu Untuk Tampilan Layarnya Ya Oke Kita Langsung Cek Tegangan VGH Ya Sana Tegangannya Kita Gosar Dulu Untuk Tripod Untuk Tripod Kita Gosar Dulu Nah Kita Nyalakan Kembali Dan Gimana Hasilnya Seandainya Untuk Jalur Yang Sebelah Kita Potong Untuk Dua Jalur Itu Bermasalah Masih Tidak Mengeluarkan Tegangan Kita Akan Mencoba Jalur Kesebelah Tapi Kebanyakan Jalurnya Hanya Itu Aja Oke Kita Kasih Dulu Ini Kita Nyalakan Dulu Unitnya Oke Disini Ada Test point Nah Itu Sempat Ada Keluar Terus Drop Lagi Guys Ya Berarti Masih Salah Jalurnya Guys Ya Ini Tetap Berarti Untuk Jalur Yang Tadi Masih Bermasalah Ya Seandainya Benar Jalurnya Nanti Pasti Untuk Tegangan VON Atau VGH Dia Akan ON Ya Berikut Juga Untuk Tegangan Awalnya AVDD VGL Dan Test point Untuk VIN 12 Pol Ini Akan Nyala Juga Guys Ya Bila Memang Sudah Didapatkan Jalur Yang Tidak Bermasalah Berarti Kita Akan Menjamper Kembali Untuk Jalur Yang Tadi Kita Potong Terus Kita Akan Coba Cut Untuk Ke Jalur Yang Sebelah Ya Harus Begitu Guys Jadi Tidak Semua Langsung Kita Kerjakan Berhasil Oke Nah Ini Kita Matikan Dulu TV Disini Yang Tadi Disini Yang Jalur Yang Kita Cut Ini Nanti Kita Sambung Dulu Habis Itu Kita Potong Lagi Untuk Jalur Yang Sebelah Oke Seandainya Kedua Pin Ini Kita Potong Masih Belum Normal Kita Bisa Pindah Ke Jalur Kesebelah Kita Sambung Dulu Oke Untuk Pemula Atau Untuk Rekan Rekan Bila Pemotong Jalur Tidaknya Tarik Mata Cutter Dengan Posisi Miring Jadi Sewaktu Nanti Salah Dalam Pemotongan Anda Tidak Susah Untuk Mengembalikannya Posisi Untuk Penyoderan Oke Sudah Kita Soder Kembali Terus Kita Akan Meng Cut Jalur Yang Sebelahnya Guys Kita Cari Dulu Cutter Yang Tajam Karena Sangat Sempit Posisinya Ini Ya Kita Cut Dulu Yang Ini Sebelahnya Sebelahnya Tadi Kita Sudah Cut Kita Cut Sebelahnya Nah Ya Kelihatan Guys Ya Ini Sudah Kelihatan Untuk Jalur Yang Sudah Kita Cut Ini Posisi Dengan Ini Jangan Sampai Bersinggungan Oke Kita Buktikan Apakah Tegangannya Keluar Atau Tidak Jadi Kalau Tegangannya Belum Keluar Bisa Dipastikan Untuk Yang Kita Cut Tadi Sebelah Ini Tidak Berhasil Kita Akan Pindah Ke Jalur Sebelah Kita Siapkan Multi Kembali Susah Posisinya Ini Guys Nah Disini Aja Oke Kita On Dulu Kita Cek Test Point Disini Oke Disini Ada Test Point Untuk VGH Atau VON Oke Kita Coba Nyalakan Bismillah Oke Ini Guys Ya Nah TV Sudah On Guys Tegangan Untuk VGH Atau VON Sudah Normal Berarti Benar Jalur Yang kita Potong Tadi Jalur Yang Sebelah Yang Habis Kita Cut Yang Tidak Berhasil Guys Sudah Timbul 27V Untuk VON Terus Kita Cek Untuk PCC Input 12V Ini Tadinya Tidak Keluar Sekarang Nah Ini VIN HVIN 12V Oke Kita Cek Untuk Tegangan VGL Nah Disini Ada Minus 10V Ya Guys Oke Sudah Keluar Ya Tegangannya Yang Tadinya Shot Di Panel Gara Gara Kita Cut Sudah Berhasil Hidup Kembali Kita Akan Lihat Layarnya Gimana Tampilannya Karena Ini Habis Kerjaan Tuser Lain Guys Ya Oke Dia Meng Cut Semua Jadi Untuk Jenis Ini Tidak Perlu Meng Cut Semua Untuk Jalur Apabila Layar Bermasalah Blank Oke Bedanya Sama Jalur Yang Lain Untuk Jenis Ticon Yang Ini Guys Oke TV Sudah Hidup Kita Lihat Hasilnya Guys Bismillah Nah Alhamdulillah Guys TV Sudah Berhasil Nyala Nah Layar Dan Dan Tentunya Layar Sudah Tidak Blank Lagi Oke Ini Untuk Kasus Politron Yang Sering Terjadi Untuk Jenis Layar Yang Ini Guys Biasanya Pasti Shot Ya Oke Shot Di Panel Begitu Cara Penanganannya Oke Sedikit Ilmu Cakra Berikan Untuk Anda Semua Mudah Mudah Ilmu Ini Bermanfaat Aja Dan Tentunya Menjadi Referensi Perbaikan Perbaikan Anda Di Rumah Guys Oke Jangan Lupa Support Channel Kami Agar Tetap Terus Berkembang Tetap Terus Bisa Exist Di Dunia Elektronik Dengan Membantu Like Comment Dan Share Tentunya Yang utama Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Agar Kamu Tidak Ketinggalan Tutorial Tutorial Berikutnya Oke Terima Kasih Untuk Semua Guru Rekan Rekan Suhu Yang Sudah Men-support Kami Selama Ini Oke Moga Ilmu Yang Kita Bagikan Semua Berkah Semua Dan Bermanfaat Untuk Rekan Rekan Semua Oke Cakra Disini Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Di Tutorial Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbitnya Matahari Tambah 15 Menit Apa Hatiah Yang Allah Akan Berikan Siapa Yang Selat Semua Berjamaah Semua Kau Ada Dia Duduk Semua Yang Sampai Sampai